Baik Rian Sanggamu, silakan boleh presentasi siang. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Yonatan Rian Sanggamu dari kelas 1B4, jurusan manajemen. Saya akan mempersatisikan hasil kerja saya tentang mengulas buku. Mengulas buku non-fiksi, yang pertama identitas, identitas buku utama. Yang pertama judul buku, Dasar-dasar manajemen, penulis George R. Terry dan Leslie Weru, penerbit Bumi Aksara Jakarta, tahun terbit 1991, hak cipta, dilindungi ulang undang-undang. Jumlah alaman buku keseluruhan, 339 halaman, jumlah alaman isi, 332 halaman, Jumlah alaman angker mawi titik, 6 halaman, volume buku panjang x lebar, 20 cm x 14,5 cm, tebal buku 1,5 cm, bahasa yang digunakan, bahasa dinotatif atau baku, berat buku 300 gram, warna sampul buku biru tua, tempat terbit, Jakarta, Indonesia, harga buku 7.500, nomor ISBN 978-025-6027-174. Identitas buku bandingan. Judul buku, Dasar-dasar manajemen, penulis Dr. Badrudin MAG, penerbit Alphabeta CF, tahun terbit 2015, hak cipta, dilindungi ulang undang-undang, jumlah alaman buku keseluruhan, 338 halaman, jumlah alaman isi, 324 halaman, jumlah alaman angker mawi titik, 8 halaman, volume buku panjang x lebar, 25 cm x 17,5 cm, bahasa yang digunakan, berat denotatif atau baku, warna sampul buku hijau, tempat terbit, Jalan Gegir Kalong, Hilir Bandung, harga buku 54.000, nomor ISBPN 978-602-7825-437. Orientasi Buku yang saya ulas ini ditulis oleh yang pertama, George R. Terry, seorang penulis manajemen Amerika, profesor bisnis di Ball State University, dan presiden ke-14 dari Akademi Manajemen. Dia terkenal karena pekerjaan awalnya tentang manajemen, dan untuk menulis salah satu buku pertamanya, Bollywood Principle of Management, di tahun 1923. Sebelumnya untuk karirnya di Ball State, Terry adalah direktur penelitian untuk vote, con, dan building yang jen. Yang kedua, Leslie Weru, seorang penulis dan pengarang manajemen, yang juga telah menulis beberapa buku, seperti Manajemen Skill and Application, Strategic Management, Human Resource Management, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya yang berhubungan dengan ilmu manajemen. Sedangkan untuk buku bandingan yang saya ulas ini, ditulis oleh Dr. Patronin M.A.G. lahir di Ciamis pada tanggal 5 Juli 1973, memperregular serjana di Iain Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan pendidikan agama Islam, lulus pada tahun 1996, pendidikan teka serjana atau S2 Magister, ditemukan juga di Iain Sunan Gunung Jati Bandung, dengan konsentrasi pendidikan Islam dan lulus pada tahun 2000. Sedangkan S3 Doktor ditempu di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, konsentrasi pendidikan Islam, lulus pada tahun 2009. Merupakan dosen pada Fakultas Terbiya dan keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga pada tahun 2008-2011, menjadi Ketua Laboratorium FPK UIN SGD Bandung, segaligus Ketua Penyunting Media Pendidikan, Jurnal Pendidikan Keagamaan. Buku utama yang saya ulas ini, dirancang untuk membantu kita memahami dan meneliti pokok-pokok manajemen, secara cepat dan meyakinkan. Untuk pelajaran yang diprogramkan, membantu kita menemukan segala sesuatu yang penting dalam manajemen, dengan cara merangsang timbulnya minat untuk belajar dan memuji diri sendiri. Hasiran isi, Personal Learning Aid for Principles of Management, atau bantuan pelajaran pribadi mengenai prinsip-prinsip manajemen, mengetengahkan suatu penampilan mutakhir mengenai dasar-dasar manajemen, secara ringkas dan mudah dipelajari. Buku ini dibuat untuk menyuguhkan bahan-bahan manajemen yang mudah untuk dipahami, berjangkauan luas dan inovatif. Buku ini berisi dasar-dasar imum manajemen, antara lain pendekatan-pendekatan imum manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan juga setiap bab dalam buku ini membahas tahap demi tahap kita melakukan perencanaan, komunikasi, konsep, dan juga bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam manajemen. Sedangkan untuk buku bandingan yang dijulis oleh Dr. Badrurin MAG, dibuat untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi di dalam manajemen, dengan mencoba mengkolaborasikan beberapa fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa alih untuk melengkapinya. Dalam buku ini, penulis membahas tentang konsep dasar manajemen, perkembangan teori manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, evaluasi, hingga pelaporan. Yang keempat, evaluasi. Di dalam buku yang telah saya ulas ada keunggulan juga ada kelemahannya. Tunggulan buku ini terdapat pada informasi yang bukan hanya sekedar asumsi atau pertiraan dari penulis, tetapi juga berdasarkan faktoran kenyataan yang ada. Dan untuk modelnya, buku ini juga bagus, kertasnya lembut dan tidak paus, selain itu nyaman untuk dipegang karena tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Akan tetapi, buku ini juga mempunyai kelemahan seperti tidak ada rewardnya penulis dan daftar pustaka. Juga terdapat beberapa kata yang saya kurang mengerti, entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sehingga harus mencarinya dalam kamus. Kalau dibandingkan dengan buku perbandingannya, menurut saya buku banding yang saya ulas itu lebih lengkap dari buku utama, dikarenakan buku banding yang saya ulas itu berisi beberapa pemahaman oleh para ahli atau penulis manajemen, termasuk George R. Terry, yaitu penulis buku utama yang saya ulas, dan juga atau terbit buku banding menentukan juga kelengkapan dari kedua buku tersebut. Akan tetapi, kedua buku ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu manajemen rangkuman. Buku ini berjudul Dasar-dasar manajemen, yang ditulis oleh George R. Terry dan Leslie Weru, dan diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta pada tahun 1991, dan juga merupakan citakan ketiga, di mana citakan pertama diterbitkan pada tahun 1985, dan citakan kedua diterbitkan pada tahun 1988. Buku ini dibuat untuk membantu kita memahami dan melalui pokok-pokok manajemen secara cepat dan meyakinkan, dan juga membantu kita dalam menemukan segala sesuatu yang penting dalam manajemen. Berisi Dasar-dasar ilmu manajemen antara lain, pendekatan-pendekatan ilmu manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan juga setiap bab dalam buku ini, membahas tahap dan meminah tahap kita melakukan perencanaan, komunikasi, konsep, dan juga bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam manajemen. Keunggulan buku ini terdapat banyak informasi yang bukan hanya sekedar asumsi atau perkiraan dari penulis, tetapi juga berdasarkan faktor dan kenyataan yang ada. Akan tetapi, buku ini juga mempunyai kelemahan, seperti tidak adanya riwayat penulis dan daftar pustaka. Juga terdapat beberapa kata yang saya kurang mengerti, entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sehingga harus mencarinya dalam kamus. Terima kasih. Baik, terima kasih Yonatan, Rian. Luar biasa ya. Jadi Yonatan langsung mempertunjukkan dua buku sekaligus, yaitu buku utamanya dan buku bandingan. Jadi sekali lagi Yonatan, terima kasih ya. Semangat yang lainnya, Yonatan. Oke, yang lain juga semangat ya. Lumayan.